Kedipatan Sidayu Nama lama wilayah Sidayu, yang merupakan kota sejarah di masa lampau Ia bermula di pesisir lautan samudera, lalu berpindah ke pedalaman, dari wilayah otonom kerajaan sampai berbentuk kadipatan yang dipimpin seorang adipati Nama Sidayu, bermula disebut dalam catatan sejarah dinasti Yuan pada tahun 1293, sebagai tempat berlabuhnya sebagian tentara tartar, dari China-Mongol, yang dikirim oleh Kaisar Kubilaikan, untuk menaklukan Raja Singasari Kertanegara Nampak dari narasi ini, Sidayu di masa itu adalah wilayah pesisir dekat Laut Samudera, sehingga kapal bangsa asing bisa berlabuh wilayah itu adalah Sidayu Lawas, Kabupaten Lamongan, yang kelak berpindah ibu kotanya ke Sidayu, Kabupaten Grosik, di masa Kerajaan Mataram Kertanegara sendiri sudah mengirim ribuan tentara Singasari ke wilayah Melayu, Sumatera, untuk mendahului tentara Mongol di masa itu dan merebut sejumlah wilayah, bekas Kerajaan Sriwijaya dan menghadang Mongol di sana Pengiriman pasukan ini terkenal dengan ekspedisi Pamalayu yang dikenal dipimpin oleh Mahesa Anabrang atau Kebo Anabrang Dalam sejarah Singasari, Kertanegara meninggal tahun 1292 setelah terjadi pemberontakan Kediri, dan tahun 1293 Berdiri Kerajaan Majapahit, setelah Raden Wijaya dibantu pasukan Mongol mengalahkan Kediri Dan setelahnya, giliran pasukan Mongol yang diusir oleh Majapahit Sangat mungkin, Sidayu sudah menjadi bagian Kerajaan Singasari sejak zaman Kertanegara, karena wilayah Singasari sudah merambah sampai ke Pahang Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Bali, sampai Pulau Seram di Maluku Negara Kertanegara menyebutkan, daerah-daerah bawahan Singasari atau Tumapel di luar Jawa pada masa Kertanegara antara lain Kerajaan Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura, Kalimantan Memasuki era Kerajaan Majapahit, nama Sidayu juga ada dalam Prasasti Karangbogem, tertulis tahun 1387 Masehi Prasasti Karangbogem tahun 1387 ini berhuruf dan berbahasa Jawa kuno, penyebutan tempat bernama Karangbogem, diperkirakan berada di wilayah Tanjung Widoro, Mengare, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik Prasasti Karangbogem ini memang ditemukan di daerah Karangbogem Gresik, sehingga diberi nama menggunakan daerah penemuannya Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Prasasti ini diduga ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit, 1293 hingga 1527 Tepatnya ketika masa pemerintahan hayam buruk pada tahun 1387 M di dalam Prasasti ini, dituliskan nama Seng Penulis yaitu Batara Paramesuara Pamotan Isi dari Prasasti ini menceritakan tentang penetapan patih untuk daerah Tambak Karangbogem, beserta dengan perbatasan wilayahnya Selain itu, di dalamnya juga berisi peraturan-peraturan dari kerajaan untuk rakyat yang bekerja sebagai nelayan maupun sebagai penambang nira Di mana setiap warga diminta untuk membayarkan pajak penghasilan Nampak dari Prasasti ini, Sedayu sudah merupakan wilayah otonom dalam kerajaan Majapahit, yang terpisah dengan Karangbogem, yang bisa Menuntut sesuatu pada pihak Karangbogem Prasasti Karangbogem tahun 1387 merupakan Prasasti Logam I Keting Prasasti ini dikeluarkan oleh seorang tokoh, dua tahun sebelum wafat Sri Maharaja Hayam Buruk Siwi Seng mengidentifikasi tokoh yang mengeluarkan Prasasti ini adalah Batara Paramesuara Pamotan Wijaya Raja Sadiah Kudamerta, Raja Kedatonwetan yang wafat pada tahun 1388 Terdapat penggunaan kata ingong yang artinya aku, bukannya ingsun Pada masa Raja Brawijaya yang memerintah tahun 1474-1498, Sedayu dipimpin seorang pangeran dari Majapahit yang bergelar pangeran Sedayu Ialah Mpu Supo Mandrangi karena memenangkan sayembara membawa kembali keris penting Majapahit, dan dihadiahi 100 Yun, 1 Yun, 28.396 meter persegi, berhak memerintah di wilayah itu Mpu Supo Mandrangi adalah saudara kandung dari Mpu Tumenggung Supo Drio Ia dikenal dengan Raden Joko Supo Mpu Supo Drio adalah suami dari Dewi Rasawulan, adik Sunan Kalijaga Banyak versi cerita dari Mpu Supo Mandrangi atau pangeran Sedayu ini, kami tidak kisahkan mengingat banyaknya versi cerita Entah versi mana yang benar, kami hanya cerita didukung bukti tertulis dan bukti yang kuat saja Ini menunjukkan, bahwa Sedayu sudah ada sejak zaman Majapahit yang merupakan kadipatan tersendiri, atau wilayah otonomi tersendiri yang menginduk pada Majapahit, dan diduga kuat dulunya menginduk pada Singosari, mengingat Majapahit adalah penerus Singosari Ini juga menunjukkan peta wilayah Majapahit arah itu, ketika baru berdiri Menurut cerita rakyat, wilayah kadipatan Sedayu meliputi Sedayu, Lamongan, Babat, hingga Jombang Jadi kesimpulannya di masa Majapahit, Sedayu sudah menjadi kadipatan atau wilayah pemerintah sendiri menginduk ke Majapahit dan sudah ada penguasa Sedayu sendiri di tahun-tahun itu Di sekitar Sedayu Lawas ini, ditemukan banyak benda-benda bersejarah peninggalan era Singosari sampai Majapahit, mulai dari Pelabuhan Kuno, Prasasti, Makam Kuno dan diakini masih banyak lagi benda-benda peninggalan lain Pelabuhan Kuno Walaupun kini hanya berupa sebuah desa kecil, Sedayu Lawas menyimpan sejarah kejayaan pesisir Lamongan di masa lalu Pada masa kerajaan Singasari dan Majapahit Pelabuhan Sedayu adalah jalur ekspedisi penting di Nusantara Ketika Kertanegara menaklukan wilayah Kalimantan sampai Maluku, diakini melalui pelabuhan Sedayu ini Menurut cerita rakyat, pelabuhan ini sejak lama sampai sekarang digunakan untuk berlayar ke Kalimantan Bahkan ketika Kaisar Kubilaikan mengirim tentara untuk menyerang kerajaan Singasari, sebagian pasukan Mongol diperkirakan Mendarat di wilayah Tuban dan Sedayu Status kota pelabuhan besar bertahan melewati era kerajaan Singasari, Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram Prasasti WIDE Prasasti WIDE, begitu masyarakat sekitar Desa Sendang Harjo, Kecamatan Berendong Kabupaten Lamongan, mengenal prasasti yang sebagian, masih tertimbun tanah Prasasti WIDE ini berukuran besar dengan lebar prasasti sekitar 1 meter Lebih, 2 prasasti berdampingan di areal situs ini, yaitu berbentuk lempengan batu persegi, dan lempengan batu lonjong Tapi ukuran sebenarnya belum diketahui karena masih tertimbun tanah prasasti WIDE yang berada di pasar lama Desa Sendang Harjo ini sebenarnya sudah lama tapi terlupakan Beruntung pemerintahan desa setempat peduli dan merawat prasasti ini dengan baik, dengan membangun pagar dan Atak pagar dari bambu di bagian bawah prasasti masih terlihat dan terbaca aksaranya Menurut seorang ahli, tulisan yang masih terbaca ini masih menggunakan bahasa Jawa kuno Aparat desa setempat pun sangat antusias untuk melakukan ekskavasi terhadap situs itu Dengan ekskavasi, menurut Prio, bagian yang lebih bawah aksaranya akan lebih nampak karena tertimbun sehingga bisa diketahui isi prasasti Tersebut secara keseluruhan Mudah-mudahan bisa diekskavasi dan segera bisa terbaca isi prasasti tersebut Lebih jauh, selain prasasti WIDE, selama ekspedisi jejak jalur darat kuno Bengawan Solo, Sedayu Lawas Mereka juga menemukan banyak sekali situs arkeologi yang tersimpan di beberapa tempat Antara lain menemukan pemakaman kuno yang berada di desa gelap, kecamatan Laren Dari cerita rakyat Prasasti WIDE ini dihubungkan dengan Aryawira Raja alias Banyak WIDE, ayah dari Ranggalawe Dimana ia tidak bisa menyadarkan seng anak agar tak memberontak pada Majapahit Aryawira Raja juga galau antara mendukung anak atau Majapahit tempat selama mengabdi sebagai bangsawan Situs pemakaman kuno Situs pemakaman kuno terletak di desa gelap, kecamatan Laren, kabupaten Lamongan Di situs ini, banyak sekali ditemukan batu-bata kuno berukuran besar, pecahan keramik, gerabah, beberapa umpak dan juga temuan baru Yaitu pecahan yoni yang terbuat dari bahan kapur, limestone Ada juga situs pemakaman sentono Situs makam kuno sentono terletak di desa singgih, kecamatan Berondong, kabupaten Lamongan Menurut cerita warga, makam kuno ini diduga salah satu bekas adipati terung, panglima perang Terakhir Majapahit yang dikalahkan demak Dalam area makam sentono, ditemukan beberapa makam Ada yang masih tegak batu nisannya, ada pula yang sudah hambruk Juga ada bekas sebagian dinding batu-bata kuno Batu nisan ini mirip pola dengan pemakaman ligiri Era Tumenggung Pusponegoro sehingga diakini sebagai makam Islam Batu nisan ini juga mirip dengan pola makam Islam di Trolloyo, Trollulanyang Diakini era Majapahit Diduga makam ini ada di era Majapahit sampai era Kerajaan Demak Karena sebagaimana di wilayah yang lain, penyebaran agama Islam sudah mulai marak Sejak era Majapahit sampai berdiri Kerajaan Demak Situs pemakaman gunung menjuluk Situs pemakaman kuno gunung menjuluk Di Sedayu Lawas, diakini penduduk setempat sebagai makam Islam Tokon agama penyebar agama Islam Diduga Makam ini ada di era Majapahit sampai era Kerajaan Demak Karena sebagaimana di wilayah yang lain, penyebaran agama Islam sudah mulai marak Sejak era Majapahit sampai berdiri Kerajaan Demak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!